Berawal dari hobi yang kemudian dijadikan lahan bisnis seperti yang dilakukan oleh M. Kusoli Kudin, Sapa Nakrap Udin, seorang warga kreatif di Jalan Satsui, Tubun 4, nomor 19, Kota Melang. Udin berhasil memudidayakan merpati hias dari berbagai negara yang kemudian diperjual belikan dan menjadi usahanya hingga saat ini. Seperti apa saja jenis merpatinya dan bagaimana proses budidayanya, berikut liputannya untuk Anda. Cukup banyak pengusaha yang sukses berawal dari sekedar hobi yang kemudian dijadikan sebuah bisnis. Salah satunya seperti yang dilakukan Udin, warga Jalan Satsui, Tubun 4, nomor 19, Kadang, Kota Melang. Berawal dari kecintaannya memelihara burung merpati hias dan beberapa burung ocehan, kemudian ia tekuni hobinya untuk dijadikan suatu usaha yang sangat menjadikan di rumahnya, yang memanfaatkan sisa halaman samping rumahnya yang berukuran tidak terlalu besar. Namun ia mampu memudidayakan berbagai jenis merpati hias yang didatangkan dari berbagai negara melalui agen yang ada di Jakarta. Dari keuletannya, kini ia mampu meraih omset mencapai jutaan rupiah. Bagi sebagian orang dalam memelihara burung, merupakan bagian dari sekedar hobi atau hiburan semata. Namun hal itu apabila ditekuni secara mendalam, seperti yang dilakukan Udin yang tak hanya sekedar hobi baginya. Ia juga memudidayakan dengan telaten dengan cara merawat dan mengkawinkan silang dari berbagai jenis merpati yang ia miliki dari beberapa negara. Udin melihat banyaknya merpati hias yang kini mulai diminati. Dari hal itulah, ia bertekad untuk mengembangkannya di rumahnya dengan sangat relaten dalam kesehariannya. Sejak 2019 lalu, Udin sudah mulai memudidayakan merpati hias dan berhasil mengembangkannya. Selain dari hobi, Udin sejak masa kuliah suka memelihara merpati hanya sekedar hobi, yang sekedar memelihara namun sejak munculnya jenis merpati kontes, ia mulai bersemangat untuk memudidayakannya hingga saat ini dan juga karena seringnya mengikuti beberapa kontes. Melihat dari jenis merpati yang sangat banyak, akan tetapi Udin lebih memilih hanya 4 jenis saja untuk dikembangkan. Antara lain, merpati jenis blunet asal Turki, Jerman Nun, Old Dutch Capuchin, dan bajuser asal Hengeria. Dari keempat jenis itu menurutnya agar lebih bisa maksimal dalam proses perawatan dan breedingnya. Untuk proses perawatannya sendiri terbilang cukup mudah, yakni dalam perawatan berpati yang paling utama, harus memperhatikan makanan atau minumannya serta kebersihan gandang. Udin setiap harinya sangat rajin mengecek kondisi gandang dan stok makanan serta minumannya. Namun jika ada salah satu merpati yang sakit, ia segera memindahkan untuk dipisah dan ditaruh pada ruang khusus agar tak menular ke lainnya. Dalam proses breeding ini, merpati yang berusia minimal indukan bisa mulai dikawinkan sekitar 4 bulan, yang mana indukan itu akan dijadikan satu kumpul bersama pejantan, sesuai dengan jenis gelong satu kandang, guna menemukan kecocokan merpati untuk bertelur. Kuliah, awal-awal kuliah itu sudah senang melihara merpati hias. Waktu itu sudah saya beli macam-macam merpati hias yang datang di Malang itu saya beli. Ketika itu masih pasar burung di Splintit. Setelah lima tahun, saya vakum ganti di Oceania dan sebagainya. Kemudian saya dengar ada kontes merpati hias. Nah, dari situ saya tertarik lagi. Akhirnya saya mendatangkan merpati yang berkualitas. Saya membeli merpati hias indukan dari importer di Jakarta. Nah, itu saya beli 4 jenis. Saya fokus di 4 jenis. Satu kapucin seperti ini dari Belanda. Kemudian ini pelikisir dari Bungaria. Kemudian yang ini ada Nun dari Jerman dan Santinet dari Turki. Meskipun belum seramai burung berkijau, namun berminat merpati hias juga tergolong cukup banyak. Bahkan harga jualnya pun tergolong sangat bagus dan mampu bersaing. Apalagi jika merpati hias itu mampu memenangkan kontes dan menjadi juara saat kontes. Maka harga jualnya bisa mencapai 4-5 kali lipat. Untuk merpati hias, yang juara mencapai harga hingga 15 juta per ekor. Bahkan pernah ada yang lagu 40 juta. Akan tetapi merpati yang tidak masuk spesifikasi kontes. Ia hanya menjual di kisaran 1-2 juta rupiah saja. Sementara untuk merpati Alfkir, ia jual seharga 750 ribu rupiah. Mengingat indukannya sang juara serta pejantannya, maka 85% anakannya juga bakal memiliki gen juara dan sangat mahal harganya. Untuk menghasilkan merpati juara dibutuhkan ketelatenan dan kecelian dalam memilah merpati saat breeding. Hal ini terbukti dengan cukup banyaknya piala yang ada di rumahnya karena sering menjuarai kontes merpati hias di berbagai wilayah yang menghiasi dalam rumahnya. Sementara untuk memasarkan hasil breedingnya, Udin memasarkan melalui komunitasnya dengan menggunakan media sosial. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan.